Halo teman-teman balik lagi dengan saya di channel 2p2 dan terima kasih telah mengklik video ini Sesuai judul video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang alur cerita Assassin's Creed series Dimana di part 2 ini kita akan masuk ke timeline masehi Jadi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya pastikan untuk menonton video ini sampai selesai Dan juga pastikan kalian telah menonton pembahasan part 1 sebelumnya agar memahami keseluruhan cerita Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke pembahasannya Timeline berlanjut ke era masehi dan kita akan mulai dengan pergi ke sekitar tahun 872 sampai 877 masehi Yang menjadi settingan waktu bagi seri Assassin's Creed Valhalla Dalam seri ini ceritakan berfokus ke kehidupan para viking yang pada era ini menjadi masa kejayaan viking Lalu main protagonis dalam seri ini adalah seorang viking bernama A4 Farnsdottir Atau dikenal dengan julukan Wolf Kiss yang sepanjang cerita seri ini menyadari bahwa ia adalah rengkarnasi dari isu Odin Yang dulu membuat rengkarnasinya demi tetap eksis pasca bencana solar flame pertama Nah disini A4 sejak kecil sudah harus menyaksikan kejadian tragis yaitu pembantaian klannya Termasuk orang tuanya sehingga A4 dibesarkan oleh pemimpin klan Raven bernama Kingsterbjorn sahabat ayah A4 A4 juga tumbuh besar dengan anak Kingsterbjorn yaitu Sigurd Dimana keduanya sudah layaknya hubungan saudara Oke kemudian pada satu titik Sigurd memperkenalkan A4 pada dua orang anggota Hidden Ones asal Abasia yaitu Basim dan Hatem Yang sebelumnya Sigurd temui saat berkelana Lalu setelah itu beberapa waktu kemudian A4 dibantu sekutunya berhasil membalas dendam kepada Kyotve pembantaian klannya dulu Yang menurut Basim dan Hatem juga Kyotve ternyata adalah anggota Order of Ensign Pasnya balas dendam A4, Sigurd dan ayahnya berselisih tentang masa depan klan Raven Sehingga membuat Sigurd memutuskan untuk pindah ke tanah Inggris demi membangun klan Raven di sana Beberapa anggota klan Raven termasuk A4 juga ikut ke Inggris Basim dan Hatem juga ikut ke Inggris dengan tujuan untuk menghentikan Order of Ensign yang telah menguasai Inggris Nah setelah pindah ke Inggris, A4 mulai menjadi tangan kanan Sigurd untuk membangun klan Raven Dengan menjalin sekutu bersama kelompok Viking yang telah lebih dulu ada di Inggris Dan juga A4 menjadi Kingmaker di berbagai wilayah Inggris Dengan mengangkat pemimpin wilayah yang mau bersekutu dengan para Viking Di samping itu A4 juga membantu Hatem untuk menemukan pengetahuan tentang peninggalan Hidden Ones di Inggris yang telah runtuh Dan juga mengeliminasi para anggota Order of Ensign di Inggris agar Inggris lepas dari pengaruh Order of Ensign Tapi perlu dicatat disini A4 tidak menjadi anggota Hidden Ones meskipun sempat ditawari oleh Hatem A4 membantu mengeliminasi anggota Order of Ensign agar Viking bisa menguasai tanah Inggris sebagai rumah baru mereka Nah pada satu titik saat A4 menargetkan Gorm, anak Yotve yang sekarang menggantikan ayahnya sebagai anggota Order of Ensign A4 harus pergi ke wilayah Finland di utara Amerika, tempat Gorm berada Nah disini saat A4 telah mengalahkan Gorm, A4 mendapati fakta bahwa Gorm memegang salah satu Pieces of Eden yaitu Crystal Ball Pieces of Eden yang membimbing Gorm ke tempat ini Dimana menurut Gorm, Crystal Ball ini berbicara dengannya untuk membebaskan seorang dewa Dimana ternyata dewa yang dimaksud adalah Isu Juno yang sebelumnya ditahan di Grand Temple Dan Grand Temple ini ternyata berada di wilayah Finland ini Disini setelah A4 mendapatkan Crystal Ball ini, ia tidak berusaha untuk mencari tahu apa yang ada dalam Grand Temple ini Dan memutuskan untuk memberikan Pieces of Eden ini ke suku setempat untuk dijaga Oke kemudian kembali ke tanah Inggris, selama mereka di Inggris Sigurd menyadari bahwa ia adalah reinkarnasi para dewa Yang di akhir cerita terungkap bahwa Sigurd memang reinkarnasi dari salah satu Isu Asgard yang bernama Tyr Di akhir cerita ini juga terungkap bahwa selain A4 dan Sigurd Reinkarnasi Isu Asgard lainnya adalah Svala, ibu dari dukun klan Raven Falca Yang merupakan reinkarnasi dari Freya Lalu juga ternyata Basim adalah reinkarnasi dari Loki yang dari awal telah menyadari reinkarnasinya Untuk itu disini Basim sengaja ikut dengan klan Raven hingga ke Inggris Sebagai usahanya balas dendam kepada Odin yang berreinkarnasi ke A4 Karena dulu saat era Isu, anak Loki yaitu Fenrir dibunuh oleh Odin Meskipun begitu, A4 berhasil mengalahkan Basim dan mengurung kesadarannya di alat milik Isu yang berada di temple peninggalan Isu Asgard di wilayah Norway Selanjutnya dalam epilog seri Assassin's Creed Valhalla Saat A4 bertemu dengan Grand Magister Order of Ensign Inggris Atau pemimpin Order of Ensign wilayah Inggris yaitu King Alfred Sekaligus Raja Wilayah Wessex di Inggris Disini King Alfred mengungkapkan bahwa sebenarnya gelar Grand Magister ini diwarisi dari saudaranya Tapi King Alfred merasa visi Order of Ensign bertentangan dengan kepercayaannya Untuk itu ia berusaha menjatuhkan kelompok ini dari dalam Lalu juga berkat usaha A4 mengeliminasi para Order of Ensign ini di tanah Inggris Sehingga bisa mewujudkan keinginan King Alfred ini Disini juga ternyata King Alfred telah merancang kelompoknya sendiri menurut keyakinannya Yang diberi nama Poor Fellow Soldier of Christ Dimana jika kita lihat catatan sejarah dunia nyata Poor Fellow Soldier of Christ ini adalah nama awal dari kelompok Knight Templar Atau Templar Order Dan kelompok Templar Order inilah yang akan menjadi kelompok antagonis utama franchise Assassin's Creed Hingga ke era present day nanti Nah disini sebenarnya tujuan utama Templar Order mirip dengan Order of Ensign Yaitu mengumpulkan Pieces of Eden peninggalan isu Yang kemudian mereka gunakan demi mewujudkan kedamaian dunia Yaitu dengan membuat semua manusia tunduk dalam satu aturan Di sisi lain kelompok Hidden Ones juga pada akhirnya bereformasi Di sekitar tahun 1090 Masehi Saat pemimpin Hidden Ones jabang Leventin yaitu Hassan Isaba Adaptasi tokoh asli dunia nyata merubah nama Hidden Ones menjadi Hashashin Yang lama kelamaan dikenal sebagai Assassin's Brotherhood Dengan masih mempertahankan logo awal Hidden Ones dan juga senjata ciri khasnya yaitu Hidden Blade Tujuan utama kelompok Hashashin atau Assassin's Brotherhood ini juga masih sama dengan tujuan awal Hidden Ones Yaitu memperjuangkan kebebasan manusia yang coba dikendalikan oleh sebuah kelompok yaitu Templar Order Kita lanjut timeline ke tahun 1191 Masehi Atau bertepatan dengan era Third Crusade atau Perang Salib Ketiga Adaptasi kejadian asli dunia nyata yang menjadi latar utama seri Assassin's Creed pertama Dalam seri pertama Assassin's Creed ini cerita akan berfokus kepada seorang Altair bin Lahat Yang merupakan salah satu anggota kelompok Assassin's Brotherhood Leventin yang berada di kota Mashaf Di awal cerita seri ini Altair bersama anggota Assassin's Brotherhood lainnya Mendapatkan tugas untuk mengambil salah satu Pieces of Eden yaitu Apple of Eden yang berada di Solomon Temple Tapi sayangnya mereka harus berebut dengan seorang Grandmaster Templar Order bernama Robert de Seble Yang kemudian mengalahkan Altair dan merebut Apple of Eden ini Nah karena kegagalan Altair ini ia diberi hukuman oleh mentor Assassin's Brotherhood Leventin yaitu Al Mualim Untuk menargetkan sembilan anggota Templar Order yang berada di kota Akre, Damascus, dan Jerusalem Termasuk menargetkan Grandmaster Robert de Seble untuk merebut kembali Apple of Eden tersebut Sekaligus membebaskan pengaruh Templar Order dari Leventin Singkat cerita Altair berhasil membunuh semua targetnya dan juga berhasil merebut kembali Apple of Eden ini Yang selanjutnya diberikan kepada Al Mualim Tapi belakangan Altair mendapati fakta bahwa ternyata sang mentor terobsesi dengan kekuatan dari Apple of Eden ini Dan menggunakannya untuk dirinya sendiri Meskipun begitu pada akhirnya Altair berhasil mengalahkan mentornya dan merebut Apple of Eden dari tangan Al Mualim Setelah kematian Al Mualim, Altair mengambil posisinya sebagai mentor Assassin's Brotherhood Leventin Hingga akhir hayatnya nanti di sekitar tahun 1257 Masehi Nah dalam periodenya sebagai mentor, Altair berhasil mengeliminasi kelompok Templar Order di wilayah Cyprus Hingga menikah dengan love interestnya yaitu Maria Torpe yang awalnya merupakan anggota Templar Order Lalu juga beberapa tahun kemudian Altair bersama anaknya yaitu Darim Berhasil merebut Pieces of Eden yang dipegang oleh Genkis Khan selama invasi Mongol sekaligus membunuh Emperor Mongol tersebut Kemudian di masa-masa tua Altair, ia memanfaatkan Apple of Eden untuk mencari pengetahuan-pengetahuan Termasuk tentang modifikasi Hidden Blade Lalu menuliskan semua pengetahuan ini ke dalam catatan Codex Sebagai peninggalannya agar nanti dibaca oleh para penerus Assassin's Brotherhood di generasi-generasi berikutnya Kita lanjut timeline ke era Italian Renaissance Atau tepatnya di sekitar tahun 1476-1512 Masehi Dimana dalam era ini menjadi latar 3 seri game Assassin's Creed sekaligus yang dikenal sebagai Trilogi Ezio Mulai dari Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, dan Assassin's Creed Revelation Oke kita akan mulai dengan seri Assassin's Creed 2 yang bersetting di sekitar tahun 1476-1499 Masehi Yang berfokus ke cerita seorang pemuda bernama Ezio Aditore di Frense Main protagonis ketiga seri Trilogi Ezio ini Nah disini Ezio merupakan seorang anak bangsawan dari kota Florence, Itali Yang menjalani kehidupan remaja pada umumnya Tapi setelah kejadian pembunuhan ayah dan juga dua saudaranya akibat konspirasi dari para Templar Order cabang Itali Lalu juga kemudian Ezio menemukan pesan terakhir dari ayahnya sehingga membuka rahasia keluarga Auditore Yang ternyata merupakan anggota Assassin's Brotherhood cabang Itali Ezio kemudian mewarisi baju ayahnya dan mulai berlatih bertarung demi membalas dendam atas kematian ayahnya dan juga saudara-saudaranya Nah selama berlatih menjadi seorang Assassin's Ezio dibantu oleh seorang Leonardo da Vinci yang membuatkan Ezio alat-alat untuk membantunya Termasuk memodifikasi hidden blade dari kodex milik Altair Sehingga cerita setelah pencarian panjangnya di berbagai wilayah di Itali Ezio akhirnya menemukan dalang dari pembunuhan ayah dan juga saudaranya Yaitu Grandmaster Templar Itali Rodrigo Borgia Sekaligus seorang Pope Alexander VI, pemimpin Kristen Katolik Kemudian dengan ini Ezio pergi menghadapi Rodrigo yang ternyata memegang salah satu Pieces of Eden yaitu Staff of Eden Di sini meskipun Ezio juga memegang Apple of Eden yang ia rebut sebelumnya dari Templar Order Tapi Ezio berhasil di kalahkan oleh Rodrigo Lalu merebut kembali Apple of Eden dari Ezio dan menyatukannya dengan Papal Staff miliknya Di mana selanjutnya Rodrigo membawa kedua Pieces of Eden ini ke bawah Vatican Untuk membuka sebuah Vault peninggalan Isu Ezio yang mengejarnya pada akhirnya berhasil mengalahkan Rodrigo yang belakangan terungkap berhasil melarikan diri Di sini Ezio kemudian mengambil Apple of Eden dan juga Papal Staff ini Di mana selanjutnya dengan kedua Pieces of Eden ini Ezio membuka Vault peninggalan Isu di tempat ini Nah dalam Vault ini Ezio menemukan pesan dari Minerva yang sebelumnya Minerva buat di Grand Temple dulu Tentang awal penciptaan manusia oleh Isu hingga ke bencana solar flame pertama yang memusnahkan ras Isu Lalu juga peringatan tentang siklus bencana solar flame selanjutnya yang akan terjadi di masa depan Di akhir pesannya Minerva mengungkapkan bahwa pesan ini untuk Desmond Miles Leluhur Ezio di abad 21 nanti Lanjut ke seri kedua trilogi Ezio yaitu Assassin's Creed Brotherhood Yang langsung melanjutkan cerita seri sebelumnya Di mana setelah semua kejadian di seri sebelumnya Ezio didatangi oleh pamannya yaitu Mario Auditore Yang selanjutnya mengajak Ezio ke villa keluarga Auditore Untuk tinggal bersama ibu dan adik perempuan Ezio Yang berhasil selamat dari pemburuan Templar Order Lalu di tempat ini Mario menceritakan semua yang belum Ezio ketahui tentang Assassin's Brotherhood Beserta konflik dengan kelompok Templar Order Tapi sayangnya kehidupan tenang di villa Auditore ini diganggu oleh Cesare Borgia Anak dari Rodrigo Borgia Yang mencoba membalaskan dendam ayahnya Nah dalam penyerangan ini Cesare membunuh paman Ezio dan menghancurkan villa Auditore Sehingga sekali lagi Ezio harus berurusan dengan keluarga Borgia Setelah penyerangan Cesare ini beberapa waktu kemudian Ezio diangkat menjadi mentor Assassin's Brotherhood Itali Sekaligus melantik adik perempuannya ke dalam Assassin's Brotherhood Lalu kemudian Ezio memimpin para Assassin's untuk menghentikan konspirasi Templar Order di tanah Itali Sekaligus menargetkan Cesare Borgia Yang sekarang menjadi Grandmaster Templar setelah membunuh ayahnya Rodrigo Singkat cerita Ezio berkonfrontasi dengan Cesare Dan pada akhirnya berhasil mengalahkan dan membunuh Cesare Sekaligus mengeliminasi pengaruh Templar Order di tanah Itali Lanjut ke seri terakhir trilogi Ezio Yaitu Assassin's Creed Revelation Yang bersetting di sekitar tahun 1511 hingga 1512 Masehi Atau tepatnya 4 tahun setelah kejadian di seri sebelumnya Nah di awal cerita seri ini Ezio menemukan surat dari almarhum ayahnya Tentang perpustakaan milik Altair yang berada di Masyaf Yang berisi sangat banyak pengetahuan Untuk itu disini Ezio memutuskan untuk pergi mencari perpustakaan tersebut Demi mempelajari peninggalan Altair Tapi saat tiba di Masyaf Ezio harus dihadapkan dengan pasukan Templar Order yang dipimpin oleh Leandros Dimana disini Ezio tertangkap dan akan dieksekusi Beruntung saat proses eksekusi ini Ezio mendapatkan visi dari Altair Sehingga Ezio berhasil melarikan diri Lalu kemudian dengan mengikuti visi Altair ini Ezio akhirnya menemukan perpustakaan Altair Tapi sayangnya perpustakaan ini terkunci dan membutuhkan 5 kunci khusus Kemudian setelah mempelajari dari seorang pekerja di tempat ini Ezio menargetkan Leandros Yang telah menemukan 1 kunci perpustakaan ini Dan juga memiliki sebuah jurnal yang berisi catatan keberadaan kunci lainnya Sehingga cerita setelah mengalahkan Leandros dan pasukannya Ezio menuju ke kota Konstantinopel Tempat kunci-kunci lainnya disembunyikan Kemudian setelah berada di Konstantinopel Ezio dibantu oleh Assassin's Brotherhood cabang Ottoman Yang dipimpin oleh Yusuf Tasim Hingga pada akhirnya Ezio berhasil mengumpulkan semua kunci ini Lalu dalam usahanya di Konstantin ini juga Ezio bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sofia Sartor Yang selanjutnya menjadi love interestnya Bahkan Sofia ikut dengan Ezio kembali ke Masyaf Untuk membuka perpustakaan Altair Nah dalam perpustakaan ini Ternyata tidak menyimpan buku atau catatan apapun Tempat ini ternyata adalah tempat peristirahatan terakhir Altair Lalu kemudian saat Ezio memegang artifak yang dipegang oleh tubuh Altair Ezio menempatkan visi ingatan terakhir Altair Tentang Apple of Eden yang ia sembunyikan di tempat ini juga Lalu kemudian saat Ezio menyentuh Apple of Eden ini Ezio berkomunikasi dengan lelehurnya si Desmond Yang disebut oleh Minerva sebelumnya Dan disini Ezio meyakini bahwa Desmond akan menyelamatkan dunia di masa depan Beberapa waktu kemudian setelah petualangannya di Masyaf dan juga Konstantinopel Ezio bersama Sofia menikah lalu menetap di Itali Dimana Ezio melanjutkan tugasnya sebagai mentor asasin sebelah dihut hingga ke masa tuanya Kita lanjutkan melayan ke era dinas Timing di Cina Tepatnya di sekitar tahun 1521 hingga 1526 Masehi Untuk melihat seorang anggota asasin seberada hut wanita asal Cina bernama Sojun Yang awalnya merupakan salah satu selir dari Emperor Sangde adaptasi toko dunia nyata Nah pasca kematian Sang Emperor akibat konspirasi kelompok Egg Taggers Atau Templar Order cabang Cina yang ingin menguasai daratan Cina Sojun memutuskan untuk bergabung dengan Assassin's Brotherhood Cina Untuk menghentikan pengaruh Templar Order di Cina Tapi sayangnya kelompok Egg Taggers ini terlalu kuat Sampai-sampai mematih Assassin's Brotherhood Hingga hanya menyisakan Sojun dan dua orang mentornya yang berhasil selamat Akibat kekalahan ini Sojun dan salah satu mentornya melakukan perjalanan ke Itali Untuk menemui mentor Ezio Yang namanya sudah terkenal di berbagai belahan dunia Tapi sayangnya hanya Sojun yang berhasil sampai di Itali menemui Ezio Karena mentornya terbunuh selama perjalanan Dalam pertemuan dengan Ezio ini Sojun diajari banyak filosofi dan juga keterampilan bertarung Hingga Sojun merasa cukup percaya diri untuk kembali ke Cina Demi membasmi para Templar Order Sebelum berpamit Ezio memberikan Sojun sebuah kotak kecil Lalu berpesan untuk membuka kotak ini jika Sojun terdesak Setelah itu Sojun kembali ke Cina Sementara beberapa waktu kemudian di Itali Ezio akhirnya menemui ajalnya saat menemani istri dan anaknya Oke kembali ke Sojun setelah berada kembali di Cina Ia menemui mentor Assassin's Brotherhood Cina lainnya Dan menceritakan petualangannya bertemu Ezio Dan juga tentang box kecil yang diberikan oleh Ezio Lalu kemudian Sojun yang tidak tahu harus mulai dari mana Untuk menghadapi Templar Order Memutuskan membuka box kecil pemberian Ezio ini Yang ternyata adalah Precursor Box Salah satu Pieces of Eden yang Ezio temukan dulu Tapi Precursor Box ini hanya berfungsi Kalau dikombinasikan dengan Pieces of Eden lainnya Untuk itu dengan fakta ini Sojun mendapatkan ide untuk menggunakan Precursor Box ini Untuk memancing para anggota Actagers atau Templar Order Cina Singkat cerita usaha Sojun ini berhasil dengan Sojun mengeliminasi Satu persatuan kota Actagers Hingga pada akhirnya menghadapi Grandmaster Templar Cina Yaitu Sang Yong Lalu kemudian Sojun berhasil mengalahkannya Sekaligus menghentikan pengaruh Templar Order di daratan Cina Pasca keberhasilan Sojun ini Ia mulai membangun kembali Assassin's Brotherhood Cina Sekaligus menjadi mentor Sementara Precursor Box yang ia pegang Akan berpindah-pindah tangan seiring berjalannya waktu Tapi tetap di kalangan Assassin's Brotherhood di berbagai wilayah Timeline berlanjut ke era Golden Age Caribbean Piracy Atau di sekitar tahun 1715 hingga 1722 Masehi Sekaligus menjadi settingan untuk seri Assassin's Creed IV Black Flag Nah dalam seri ini cerita akan berfokus kepada main protagonis bernama Edward Kenway Yang merupakan seorang kapten bajak laut di Laut Karibian Tapi sebelum menjadi seorang bajak laut Edward awalnya adalah seorang privater Atau seorang yang bekerja di Angkatan Laut Inggris tanah kelahirannya Lalu saat mendapatkan tugas di Laut Karibian Kapal tempat Edward bekerja harus hancur akibat berperang dengan kapal Spanyol Meskipun begitu Edward berhasil selamat dan terdampar di pulau terdekat Dimana selanjutnya di pulau ini ia bertemu dengan seorang anggota Assassin's Brotherhood Bernama Duncan Walpole Yang juga menjadi korban perang kapal sebelumnya Disini setelah kejar-kejaran Edward pada akhirnya membunuh Duncan Lalu mendapatkan sebuah surat misi ke Havana Dimana Edward tertarik dengan upah dari misi ini Edward kemudian mengambil baju Assassin's Duncan sebagai penyamarannya Lalu kemudian masih di pulau ini Edward menyelamatkan seseorang Sehingga Edward mendapatkan tumpangan ke Havana Setelah tiba di Havana Edward menemui orang yang dimaksud surat misi Duncan ini Yaitu gubernur setempat Bernama Laureano de Torres Ayala Yang ternyata juga seorang Grandmaster Templar cabang Karibian Bersama para anggota Templar lainnya Disini Edward tidak peduli dengan siapa ia bekerja Ia hanya tergiur dengan upahnya Edward kemudian ditugaskan oleh Templar Order Untuk mencari seorang sage bernama Bortolomeo Roberts Demi agar Templar mendapatkan akses ke teknologi peninggalan isu di tempat ini Yaitu Observatory Yang memiliki kemampuan untuk memantau siapapun di dunia ini Sehingga akan memuluskan tujuan Templar Order Tapi pada akhirnya identitas penyamaran Edward diketahui oleh para Templar Sehingga Edward ditahan dan dikirim ke Spanyol Dimana selanjutnya dalam tahanan ini Edward bertemu dengan sesama tahanan lain bernama Adewale Lalu keduanya bekerja sama untuk melarikan diri bersama tahanan lain Dengan mencuri salah satu kapal Setelah berhasil melarikan diri Edward memutuskan untuk menjadi seorang kapten bajak laut Dengan Adewale sebagai tangan kanannya Lalu menamai kapal mereka yaitu Jack Dow Setelah itu karir bajak laut Edward terus menanjak Dengan menjalin sekutu bersama kapten-kapten bajak laut Adaptasi toko asli dunia nyata Seperti Edward Touch, Benjamin Hornigold, Mary Reed, Anna Bonnie dan lain-lain Sebagai bajak laut Edward juga harus berurusan dengan Templar Order Di balik pemerintahan di Karibian Yang menargetkan para bajak laut Singkat cerita Edward bertemu kembali dengan Bartolomeo Roberts Lalu bekerja sama untuk mencari observatory yang dimaksud oleh para Templar Dan berniat akan menjualnya demi pundi-pundi kekayaan Tapi setelah berada di dalam observatory ini Bartolomeo mengkhianati Edward Lalu ia juga mengambil artifak isu di observatory ini yaitu Crystal Skull Sementara itu Edward ditangkap dan ditahan di penjara Bersama beberapa sekutu bajak lautnya termasuk Mary Reed dan Anna Bonnie Beruntung mereka diselamatkan oleh Ahtabai, mentor Assassin's Brotherhood cabang Karibian Meskipun dalam prosesnya Mary Reed menemui ajalnya setelah melahirkan dalam tahanan Nah pada titik ini Edward akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Assassin's Brotherhood Di bawah mentor Ahtabai Dan berjanji untuk mengeliminasi para Templar Order Demi membebaskan Karibian dari pengaruh Templar Edward juga kemudian berhasil membunuh Bartolomeo sekaligus merebut kembali Crystal Skull Untuk mengembalikannya ke observatory Lalu setelah itu para Assassin's menjaga tempat ini Agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah Beberapa waktu kemudian setelah berhasil mengeliminasi Templar Order di Karibian Edward memutuskan untuk meninggalkan Karibian untuk kembali ke tanah kelahirannya Inggris Sekaligus membangun Assassin's Brotherhood di Inggris Dimana Edward menjadi mentornya Nah sebagai mentor Edward juga menugaskan para Assassin's nya untuk mencari peninggalan-peninggalan isu di berbagai wilayah Hingga mereka menemukan keberadaan Grand Temple Yang selanjutnya Edward tulis dalam jurnalnya Di Inggris ini juga Edward menikah dengan seorang wanita bernama Tessa Dan menghasilkan anak kedua bagi Edward setelah pernikahan pertamanya dulu Dimana anak kedua Edward ini diberi nama Hytem Kenway Kemudian Edward akhirnya menemui ajalnya di sekitar tahun 1735 Akibat dibunuh oleh pembunuh bayaran suruhan Grandmaster Templar Inggris Yaitu Reginald Birch Dimana pasca kematian Edward Reginald berhasil mempengaruhi anak Edward yaitu Hytem Hingga pada akhirnya Hytem bergabung dengan kelompok Templar Order Pasti cerita utama Assassin's Creed IV Black Flag Timeline berlanjut ke beberapa tahun kemudian Atau tepatnya di sekitar tahun 1735 sampai 1737 Masehi Yang menjadi settingan cerita seri expansion Stand Alone Assassin's Creed IV Freedom Cry Yang akan berfokus kepada Ade Wale tangan kanan Edward Semasa mereka menjadi bajak laut Tapi sekarang Ade Wale juga telah bergabung dengan Assassin's Brotherhood Nah di sekitar tahun 1735 Ade Wale menginvestigasi aktivitas Templar Order di Laut Karibia Bersama krunya Tapi meskipun berhasil membunuh anggota Templar ini Kapalnya diserang oleh kapal dari Perancis Karena masuk ke teritori mereka Sehingga membuat kru Ade Wale terbunuh Sementara Ade Wale harus terdampar di Haiti Hingga masuk ke kota Port Au Prince Nah selama menelusuri kota ini Ade Wale menemukan fakta kekejaman gubernur setempat Yaitu Pierre Defayet Yang melakukan perbudakan terhadap ras kulit hitam Melihat kenyataan ini Ade Wale simpati untuk membantu kota ini bebas dari kekejaman gubernurnya Karena sejak kecil Ade Wale juga melalui masa-masa perbudakan Singkat cerita Setelah berhasil membebaskan beberapa budak Dan membangun sekutu di tempat ini Ade Wale pada akhirnya menargetkan gubernur Pierre Defayet Hingga pada akhirnya Ade Wale berhasil membunuhnya Sekaligus membebaskan kota ini dari perbudakan Setelah itu Ade Wale melanjutkan pekerjaannya sebagai Assassin's Brotherhood Timeline berlanjut ke era kolonial Inggris di Amerika Hingga revolusi Amerika Dalam periode tahun 1752-1786 Masehi Dimana dalam masa ini terdapat 3 seri Assassin's Creed yang berada dalam periode ini Yaitu yang pertama seri Assassin's Creed Rogue Lalu seri Assassin's Creed 3 dan seri spin-off Assassin's Creed Liberation Jadi kita akan bahas secara bergantian sesuai timeline eventnya Kita mulai dengan seri Assassin's Creed Rogue yang bersetting dalam periode tahun 1752-1776 Masehi Dimana seri ini berfokus ke cerita karakter utama bernama Sehi Patrick Cormack Seorang anggota Assassin's Brotherhood cabang Amerika Yang awal cerita menjalani misi membasmi Templar Order Di sisi lain di sekitar tahun 1776 dalam seri Assassin's Creed 3 Hytem Kenway anak dari Edward Kenway yang sekarang menjadi anggota Templar Order Berhasil mencuri amulet atau Grand Temple Key dari seorang anggota Assassin's Brotherhood Lalu kemudian setelah itu Hytem ditugaskan oleh Grand Master Templar Inggris Yaitu Regional Birch Untuk pergi ke Amerika dan membangun cabang Templar Order di sana Sekaligus untuk mencari keberadaan Grand Temple Sesuai jurnal Edward Kenway Setelah tiba di Amerika Hytem mulai membentuk Templar Order cabang Amerika Dengan Charles Leslie Toko adaptasi dunia nyata sebagai tangan kanannya Hytem juga mulai mencari keberadaan Grand Temple Dan dalam usahanya ini Hytem bertemu dengan seorang wanita suku setempat Yang bernama Atau dipanggil Sio Yang selanjutnya menjadi love interestnya Lalu kemudian meskipun Hytem dibantu Sio Berhasil menemukan pintu Grand Temple Tapi sayangnya Hytem tidak bisa membuka Grand Temple ini Meskipun memiliki Grand Temple Key Karena membutuhkan Pieces of Eden lain untuk membukanya Sehingga kemudian Hytem menginstruksikan anggotanya Untuk mencari Pieces of Eden tersebut Oke kembali ke Sei Di tahun 1755 Sei mendapatkan misi untuk mengambil salah satu Pieces of Eden yang berada di kota Lisbon Portugal Tapi sialnya dalam usahanya ini Sei harus menyaksikan Pieces of Eden tersebut menghancurkan kota Lisbon Dan memakan banyak korban Kejadian ini mengadaptasi kejadian asli dunia nyata yaitu gempa Lisbon di tahun 1755 Nah pasca insiden tersebut Sei yang merasa bersalah mulai skeptik dengan tujuan Assassin's Brotherhood mengumpulkan Pieces of Eden Karena takut insiden yang sama terjadi lagi Untuk itu Sei berinisiatif untuk mencuri manuskrip Assassin's Brotherhood tentang lokasi-lokasi Pieces of Eden Hingga Sei tertangkap basah oleh mentor Assassin's Brotherhood Amerika yaitu Achilles Devenport Sehingga Sei dianggap pengkhianat Sei kemudian melarikan diri dari markas Assassin's Brotherhood yang sialnya saat terdesak Sei terjatuh dari jurang Meskipun begitu beruntung nyawa Sei masih bisa terselamatkan setelah ditemukan oleh seorang kolonel George Monroe Dan dibawa ke kota New York Di New York Sei dirawat oleh sepasang suami istri yang memberikan Sei baju Templar Order peninggalan mendiang anak mereka Sei juga kemudian menemui kolonel Monroe Orang yang menyelamatkannya yang ternyata adalah anggota Templar Order Amerika Sehingga pada titik ini Sei mulai bekerja bagi Templar Order Untuk membalas jasa Monroe Hingga pada akhirnya Sei memutuskan untuk bergabung dengan Templar Order Demi mencegah Assassin's Brotherhood mengumpulkan Pieces of Eden yang menjadi trauma Sei Sei kemudian dilantik oleh Hytem Grandmaster Templar Order Amerika Lalu kemudian Sei bersama Hytem berusaha untuk merebut Precursor Box Yang sekarang berada di tangan Assassin's Brotherhood Amerika Yang mereka gunakan untuk men-tracking lokasi Pieces of Eden Nah selama pemburuannya ini Sei harus menghadapi teman-teman lamanya di Assassin's Brotherhood Bahkan sampai membunuh mereka Termasuk membunuh Ade Wale Dan juga mengalahkan mentornya dulu yaitu Achilles Meskipun tidak sampai membunuhnya Tapi meskipun berhasil mengalahkan Assassin's Brotherhood Amerika Hytem dan Sei gagal menemukan Precursor Box yang sudah berada di tangan Assassin's Brotherhood cabang lain Oke kembali ke cerita seri Assassin's Creed 3 Di sekitar tahun 1756 Ternyata hasil hubungan Hytem dan Sio melahirkan seorang anak laki-laki bernama Radon Hegdon Yang tumbuh di lingkungan sukunya Hingga di tahun 1760 Desa mereka dihancurkan oleh pasukan George Washington Toko adaptasi dunia nyata sebagai usaha ekspansinya Tapi disini Radon Hegdon kecil mengira bahwa serangan ini dilakukan oleh Templar Order Karena sebelumnya ia bertemu dengan Charles Lee Yang mencari keberadaan desanya untuk mencari Pieces of Eden demi membuka Grand Temple Nah Pieces of Eden yang dimaksud ini adalah Crystal Ball Yang ratusan tahun lalu E4 berikan ke suku setempat dan terus dijaga hingga sekarang Nah dalam serangan ini Radon Hegdon harus menyaksikan ibunya terbunuh Sehingga membuatnya menjadi dendam kepada Templar Order yang ia kira dalam penyerangan ini Lalu kemudian dengan saran dari kepala sukunya Radon Hegdon mencari keberadaan Achilles mentor Assassin's Brotherhood Amerika Tapi disini setelah dikalahkan oleh Say sebelumnya Achilles pensiun dari Assassin's Brotherhood Terlebih lagi karena semua anggotanya telah dibantai oleh Say Sehingga disini Achilles menolak untuk melatih Radon Hegdon Tapi pada akhirnya Achilles berubah fikiran setelah melihat potensi Radon Hegdon Dan bersedia menjadi mentornya untuk membangun kembali Assassin's Brotherhood Demi melawan pengaruh Templar Order di Amerika Achilles juga kemudian memberikan nama Connor kepada Radon Hegdon Agar menyembunyikan identitas aslinya Jadi sekarang kita panggil Radon Hegdon sebagai Connor Singkat cerita setelah dilatih bertahun-tahun Connor yang beranjak dewasa kemudian mulai menargetkan para anggota Templar Order Dan juga ikut dalam usaha revolusi Amerika yang dipimpin oleh George Washington Meskipun disini Connor belum mengetahui bahwa sebenarnya Washingtonlah dalang dari penyerangan sukunya dulu Disini Connor juga pada akhirnya bertemu dengan ayah kandungnya yaitu Hytem Dan disini Hytem berhasil memanfaatkan anaknya ini demi tujuannya Lalu juga Hytem mengungkapkan bahwa Washington sekutu Connor adalah dalang penyerangan desa Connor dulu Nah disini meskipun akhirnya mengetahui fakta ini Connor mengesampingkan balas dendam kematian ibunya Dan tetap fokus sebagai seorang Assassin's Brotherhood Dan juga membantu revolusi Amerika dari Inggris Oke sebelum melanjutkan kisah Connor Kita akan pergi ke sekitar tahun 1765 Tepatnya di wilayah Louisiana, kota New Orleans Yang menjadi settingan seri spin-off Assassin's Creed Liberation Dimana berfokus ke cerita seorang wanita bernama Evelyn the Grand Pre Yang sejak kecil ibu kandungnya menghilang secara misterius Sehingga ia dibesarkan oleh ayah kandungnya dan ibu tirinya Nah disini Evelyn sejak kecil telah merasa simpati terhadap perbudakan di tempat tinggalnya Hingga Evelyn bertemu dengan seorang Agate Mentor Assassin's Brotherhood cabang Louisiana Yang melihat potensi Evelyn ini Sehingga ia mengajari Evelyn hingga pada akhirnya setelah tumbuh remaja Evelyn memutuskan untuk bergabung dengan Assassin's Brotherhood Lalu setelah bergabung dengan Assassin's Brotherhood Evelyn mulai menginvestigasi keterlibatan Templar Order dalam perbudakan di kota New Orleans ini Dan hanya menemukan petunjuk bahwa anggota Templar Order Sekaligus orang di balik perbudakan ini Dikenal dengan nama Company Man Pencarian Evelyn tentang sosok Company Man ini Membawa Evelyn ke kota New York Dan bertemu dengan Connor yang membantunya Hingga singkat cerita dengan bantuan Connor Mereka menemukan bahwa orang di balik Company Man ini Tak lain adalah ibu tiri Evelyn Setelah mengetahui fakta ini Evelyn kembali ke New Orleans untuk berkonfrontasi dengan ibu tirinya Hingga pada akhirnya berhasil membunuhnya Sekaligus membebaskan New Orleans dari pengaruh Templar Order Oke sekarang kita kembali ke Connor dalam seri Assassin's Creed 3 Dimana pada akhirnya Connor ikut berpartisipasi dalam kemerdekaan Amerika Dan juga mengeliminasi para Templar Order termasuk membunuh item ayahnya sendiri Dan juga Charles Lee untuk merebut Grand Temple Key darinya Setelah tugasnya selesai Connor kembali ke sukunya dan menemukan Crystal Ball yang dicari oleh para Templar Sekaligus peninggalan Efor dulu Nah setelah memegang Crystal Ball ini Connor menerima pesan dari Juno Dimana disini Juno memanfaatkan Connor sebagai usahanya membebaskan jiwanya yang ditahan di Grand Temple Juno menyuruh Connor untuk menyembunyikan Grand Temple Key yang ia dapat Hingga nanti Grand Temple Key ini ditemukan oleh seseorang yang dimaksud oleh Juno di masa depan Orang yang akan membuka Grand Temple ini Nah setelah itu Connor mengikuti instruksi Juno dengan menyembunyikan Grand Temple Key ini Di sekitar markas Assassin's Brotherhood Amerika Setelah event utama Assassin's Creed 3 Beberapa tahun kemudian Connor menjadi mentor Assassin's Brotherhood Amerika sepeninggal Achilles Lalu mulai membangun kembali Assassin's Brotherhood Hingga Connor menikah dan memiliki 3 orang anak Oke di sisi lain Say yang masih mencari Precursor Box Pada akhirnya di sekitar tahun 1776 Ia menemukan keberadaannya yang saat ini dipegang oleh salah satu anggota Assassin's Brotherhood cabang Perancis Bernama Charles Dorian segaligus ayah dari main protagonis Assassin's Creed Unity nanti Say pada akhirnya berhasil membunuh Charles dan mengambil Precursor Box ini Lalu setelah itu Say menghilangkan jejaknya Timeline langsung berlanjut dalam periode tahun 1776 hingga 1800 Masehi Selama masa revolusi Perancis yang menjadi settingan utama seri Assassin's Creed Unity Dimana langsung melanjutkan insiden pembunuhan Charles Dorian yang dibunuh oleh Say sebelumnya Anak Charles yaitu Arnaud Dorian yang masih kecil sekaligus main protagonis seri ini Harus menyaksikan kematian ayahnya ini Lalu pas kematian ayahnya Arnaud kemudian dirawat oleh kenalan dekat Charles yaitu François Delaser Yang ternyata adalah Grand Master Templar cabang Perancis Tapi disini meskipun seorang Grand Master Templar Delaser tidak pernah mempengaruhi Arnaud dengan filosofi Templar Order Arnaud juga dibesarkan bersama putri Delaser yaitu Alice Delaser Yang nanti menjadi love interestnya Singkat cerita setelah Arnaud tumbuh remaja Ia lagi-lagi harus menyaksikan orang yang sudah ia anggap ayah angkatnya yaitu Delaser Dibunuh di depan matanya Dan lebih parahnya lagi Arnaud yang berada di TKP tertuduh melakukan pembunuhan tersebut Sehingga ia harus dipenjara Nah dalam tahanan Arnaud bertemu dengan tahanan lain yang bernama Pierre Belek Yang ternyata merupakan anggota Assassin's Brotherhood cabang Perancis Disini setelah Belek melihat potensi Arnaud dan juga tahu kalau Arnaud adalah anak dari Charles Dorian koleganya dulu Untuk itu Belek mengajak Arnaud untuk melarikan diri bersama dari tahanan ini Nah setelah berhasil melarikan diri Arnaud dan Belek berpisah Lalu Belek memberikan emblem sebagai petunjuk keberadaan markas Assassin's Brotherhood Jika Arnaud tertarik bergabung dengan Assassin's Brotherhood Selanjutnya Arnaud terlebih dahulu mencari keberadaan Alice, anak Delaser Hingga Arnaud bertemu kembali dengannya setelah terpisah saat Arnaud dituduh membunuh Delaser Disini ternyata Alice telah menjadi anggota Templar Order mengikuti ayahnya Alice juga sedang menginvestigasi kematian ayahnya yang ternyata akibat konspirasi gudeta anggota Templar Order Perancis Yang ingin merebut kursi Green Master Templar Beberapa waktu kemudian Arnaud menemui Belek dan bersedia untuk bergabung dengan Assassin's Brotherhood Sekaligus untuk mencari siapa dalam pembunuhan Delaser Sambil juga mencari pembunuh ayah kandungnya dulu Nah setelah bergabung dengan Assassin's Brotherhood Arnaud mulai menargetkan para anggota Templar Order Perancis Untuk mencari tahu dalang dari pembunuhan Delaser Arnaud juga kemudian bertemu kembali dengan Alice Selalu meyakinkannya untuk bekerjasama mengungkap pembunuhan Delaser Nah tapi langkah Arnaud untuk bekerjasama dengan Alice Yang adalah anggota Templar Order ditentang oleh Belek Hingga Arnaud harus menghadapinya Dan pada akhirnya tanpa pilihan lain Arnaud membunuh Belek Beberapa waktu kemudian Arnaud akhirnya mengetahui bahwa dalang pembunuhan Delaser Dilakukan oleh seorang François Thomas Germain Yang menurutnya Delaser terlalu lemah memimpin Templar Order Perancis Singkat cerita Arnaud dan Alice menargetkan Thomas Germain Dan pada akhirnya berkonfrontasi dengannya Dimana disini ternyata Thomas Germain merupakan seorang sage Dan juga memegang salah satu Pieces of Eden Yaitu Sword of Eden Kemudian setelah melalui pertarungan panjang dengan Alice terbunuh dalam pertarungan ini Arnaud pada akhirnya berhasil membunuh Thomas Germain Meskipun harus kehilangan satu-satunya orang yang ia cintai Lalu setelah semua kejadian ini Arnaud melanjutkan tugasnya sebagai Assassin's Brotherhood Arnaud juga masih mencari pembunuh dari ayah kandungnya Tapi karena kurangnya clue Dimana pembunuhan tersebut terjadi saat Arnaud masih kecil Untuk itu Arnaud sangat sulit menemukan clue pembunuh ayahnya Terlebih lagi seperti yang kita tahu Saya adalah mantan anggota Assassin's Brotherhood Untuk itu saya sudah sangat terlatih membunuh diam-diam Lalu menghilangkan jejaknya Kita lanjut timeline ke sekitar tahun 1841 Masehi Dimana kita akan pergi ke India Yang menjadi settingan bagi seri Assassin's Creed Chronicles India Nah dalam seri ini cerita akan berfokus kepada seorang anggota Assassin's Brotherhood cabang India Bernama Arba Smir Yang harus berurusan dengan Templar Order dalam Kedok East India Company Perusahaan asal Inggris yang berada di India Nah para Templar Order ini berhasil mencuri salah satu pieces of Eden terkuat Yang bernama Ko Inor Yang dijaga oleh mentor Assassin's Brotherhood India Untuk itu Arbas harus berusaha untuk merebut kembali Ko Inor tersebut Singkat cerita setelah mengeliminasi para anggota Templar Order Arbas berhadapan dengan Grandmaster William Sleman Dan pada akhirnya berhasil mengalahkannya Sekaligus merebut kembali Ko Inor Pasca keberhasilan Arbas ini Ia menjadi mentor Assassin's Brotherhood India Lalu kemudian menikahi kekasihnya yaitu Putri Pia Rakawur Cucu dari Maharaja Ranjit Singh Pemimpin Sikh Empire adaptasi dunia nyata Nah pernikahan mereka menghasilkan seorang anak Yang diberi nama Jayadip Mir Dimana selanjutnya Arbas melatih anaknya ini Untuk menjadi seorang Assassin's Brotherhood yang tangguh Tapi sayangnya di satu titik Insting Jayadip yang masih kurang Membuat ia mengacaukan misinya Bahkan sampai membuat Arbas ayahnya terbunuh Akibat kecerobahan Jayadip ini Ia ditargetkan oleh Assassin's Brotherhood India Hal ini membuat sahabat Arbas Yaitu Ethan Frye dari Assassin's Brotherhood Inggris Sekaligus ayah dari Sikembar Frye Main protagonis seri Assassin's Creed Syndicate nanti Pergi ke India untuk mengambil Jayadip Lalu dibawa ke Inggris Untuk menyelamatkannya Sekaligus melatihnya Sesuai permintaan Arbas dulu Ethan juga memberikan nama baru bagi Jayadip Yaitu Henry Green Kita lanjut timeline ke era Victorian Di sekitar tahun 1868 Masehi Tepatnya di masa-masa industrial revolusi di London Yang menjadi settingan utama seri Assassin's Creed Syndicate Dalam seri ini cerita akan berfokus kepada Saudara kembar Jacob Frye dan Evie Frye Yang merupakan anggota Assassin's Brotherhood Cabang Inggris mengikuti ayahnya Dimana Assassin's Brotherhood Cabang Inggris ini Yang Edward Kenway dulu bangun Nah disini Sikembar Frye bersama anggota Assassin's Brotherhood Inggris lainnya Yaitu Henry Green Atau Jayadip Mir yang sekarang telah menjadi seorang Assassin's yang tangguh Ikut dalam upaya Assassin's Brotherhood Inggris Membebaskan kota London Yang telah dikendalikan oleh Templar Order Cabang Inggris Yang dipimpin oleh Grandmaster Crawford Steric Dimana pada masa ini dipercaya bahwa Siapa yang menguasai kota London bisa menguasai dunia Karena London menjadi pusat revolusi industri Yang sangat maju di era ini Oke lanjut ke cerita dalam usahanya Sikembar Frye menyerang Templar Order Mulai dari dunia underground London Yaitu mendominasi geng-geng yang ada di kota London Dan juga bersekutu dengan para toko-toko era Victorian adaptasi dunia nyata Seperti Charles Darwin, Charles Dickens, Alexander Graham Bell dan lain-lain Singkat cerita setelah berhasil mengeliminasi para anggota Templar Order Sehingga perlahan-lahan London terbebas dari pengaruh Templar Order Si kembar Frye pada akhirnya menghadapi Grandmaster Steric Yang ternyata memiliki Throne of Eden Salah satu pieces of Eden dengan kemampuan penyembuhan seketika Meskipun begitu Kembar Frye bersama Henry Green berhasil mengalahkan dan membunuh Steric Sekaligus merebut Throne of Eden untuk disimpan di tempatnya semula Setelah keberhasilan mereka membebaskan London dari pengaruh Templar Order Queen Victoria, peratu Inggris saat itu memberikan gelar kehormatan kepada ketiganya Lalu beberapa tahun kemudian Pasca event utama seri Assassin's Creed Syndicate Kembar Frye menjadi mentor Assassin's Brotherhood Dimana Jacob memimpin Assassin's Brotherhood Inggris Sementara Evie bersama Henry Green bertugas di Assassin's Brotherhood India Nah di Inggris Jacob melatih salah satu anggotanya yang bernama Jack Dimana belakangan terungkap bahwa Jack menderita gangguan mental Sehingga ia berubah menjadi seorang pembunuh berantai yang dikenal dengan nama Jack the Ripper Jack bahkan hampir membunuh Jacob Beruntung pada akhirnya Evie yang kembali ke London berhasil menghentikan Jack Dengan membunuhnya sekaligus menghentikan terornya di kota London Kita lanjut timeline ke sekitar tahun 1918 Masehi Atau tepatnya saat era revolusi Rusia Yang menjadi settingan seri Assassin's Creed Chronicles Rusia Nah dalam seri ini cerita akan berfokus ke seorang Nikolai Orelov Anggota Assassin's Brotherhood cabang Rusia yang telah mengabdikan dirinya cukup lama Sehingga ia berniat untuk menjalankan misi terakhir sebagai Assassin's Brotherhood Lalu kemudian meninggalkan Rusia untuk memulai kehidupan baru dengan istri anaknya Nah tugas terakhir Nikolai adalah untuk mencuri Precursor Box Yang saat ini dimiliki oleh keluarga Sar Nikolas II, Emperor Rusia saat ini Selama usaha Nikolai mencuri Pisces Wafiden tersebut Ia mendapati fakta bahwa keluarga Sar Nikolas II telah dibantai oleh kelompok radikal Bolsevik Yang menuntut revolusi Nikolai hanya menemukan anak Sar Nikolas II yaitu Putri Anastasia Nikolevna Satu-satunya orang yang selamat dari pembantaian ini Di sini saat menemukan Putri Anastasia Ia ternyata memegang Precursor Box Lalu seperti yang kita tahu kalau Precursor Box ini akan aktif Jika bersama dengan Pieces of Eden lainnya Nah di sini Precursor Box ini aktif karena berdekatan dengan kalung Nikolai Yang merupakan pecahan dari salah satu Staff of Eden yang ia temukan dulu saat menjalani misi Akibat aktifnya Precursor Box ini membuat Putri Anastasia mendapatkan ingatan Sojun Pemegang Precursor Box ini dulu Sehingga Putri Anastasia berhasil membunuh para pembantai keluarganya dengan ingatan Sojun ini Nah melihat kondisi Putri Anastasia ini Nikolai membawanya ke Assassin's Brotherhood Tapi beberapa waktu kemudian Nikolai menyadari bahwa Assassin's Brotherhood Rusia Memanfaatkan Putri Anastasia layaknya alat untuk menggali informasi dari memori Sojun Hal ini membuat Nikolai kecewa dan memutuskan untuk menyelamatkan Putri Anastasia Sehingga Nikolai dianggap sebagai pengkhianat oleh Assassin's Brotherhood Rusia Meskipun begitu pada akhirnya Nikolai menyelamatkan Putri Anastasia lalu menyuruhnya meninggalkan Rusia Sementara Nikolai bersama istri anaknya juga meninggalkan Rusia untuk pergi ke Amerika Memulai kehidupan baru seperti niatnya sebelumnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!